Issel Sega sebut punya panggilan sayang khusus untuk Rizky Bilar Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Issel Sega baru-baru ini menjadi perbincangan publik Hal ini lantaran dirinya mengaku sebagai teman lama dari Rizky Bilar Namun Issel Sega juga diisukan sempat menjalin hubungan dengan Rizky Bilar Tak sampai disitu Issel Sega juga memiliki panggilan sayang kepada Rizky Bilar Kendati begitu Issel Sega mengatakan Cikal tersebut adalah panggilan masa kecil Rizky Bilar Gak ada panggilan sayang kalau orang Medan itu punya panggilan contoh nama kecilnya ada Mami kalau manggil dia Iki, ucap Issel Sega Issel Sega mengaku jika dirinya biasa dipanggil oleh Rizky Bilar sebagai kakak Kakak aja deng, ucapnya Pernyataan tersebut dikutip pikiran rakyat.com melalui Youtube TransTV Official Issel Sega juga mengaku jika pada saat itu dirinya masih muda dan sebutan kakak menjadi sebutan khusus Rizky Bilar Karena waktu itu Mami masih muda jadi manggilnya kakak Tutur Issel Sega Selain itu Issel Sega juga sempat dikabarkan menyukai Rizky Bilar sebelum menikah dengan Lesti Kejora Siapa Issel Sega yang ikut angkat bicara soal kasus KDRT yang dialami Lesti? Mengaku kenal dengan Rizky Bilar Setelah kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora mencuat ke publik Sejumlah orang tiba-tiba muncul ikut angkat bicara Salah satunya adalah Adrenal Issel Sega, sosok yang disebut-sebut pernah akrab dengan Rizky Bilar Issel Sega diketahui merupakan seorang transgender Ia pernah berkasus dengan Nikita Mirzani atas dugaan kasus penganiayaan hingga pencemaran nama baik pada November 2020 lalu Issel Sega juga merupakan mantan manajer Lucinta Luna Diakuinya ia dulu berteman dengan Rizky Bilar Issel juga membagikan foto kebersamaan dengan Bilar dengan timnya di masa lalu Meski dulu berteman namun diakui Issel ya dan Bilar kini tak begitu dekat Kalau sekarang banyak baik tidak dekat seperti dulu Terang Issel Sega Meski tak lagi akrab namun Issel juga menggap bahwa Bilar memang sosok yang temperamental Bener kata dia itu memang temperamen ya seperti yang ada di postingan-postingan Youtube Instagram, TikTok itu memang dia temperamen kata Issel Kalau dia merasa mamami memang kebun binatang keluar semua Tapi kan itu dulu jelasnya Issel Sega juga sempat membuat seruan pernyataan terbuka terhadap komisi penyiaran Ia berharap seruan KPI tidak hanya diperlakukan saat kasus KDRT Lesti kecora menjadi perbincangan hangat Dalam pernyataan terbukanya tersebut Issel Sega juga meminta KPI tidak hanya melarang pelaku KDRT tampil di televisi Namun para artis yang telah melakukan kejahatan lainnya juga harus diperlakukan dengan hal yang sama Kalau Mami bilang jangan cuma Rizky Bilar aja Itu artis yang mentan pecan du narkoba Mentan pengedar narkoba yang sudah bebas jangan dimasukkan lagi ke acara TV Ujar Issel Sega dalam akun Instagramnya Menurut Issel Sega artis yang masih tampil di televisi setelah melakukan tindak kejahatan seperti pecan du narkoba Juga bisa berdampak negatif bagi masyarakat Artis yang mentan pecan du narkoba juga tidak pantas ada di televisi Karena apa kalau mereka masuk TV Indonesia bisa menjadi contoh Ah yaudahlah gue ketangkep tapi masih laris kok di televisi sendirnya Issel Sega juga meminta KPI jangan tebang pilih Siapapun artisnya jika memang melakukan kejahatan maka wajib juga dilarang tampil di TV dan juga radio Sudah terbuka buat KPI pusat Mami sebagai masyarakat juga ingin memberi masukan agar jangan tebang pilih Jangan hanya artis yang melakukan KDRT yang dibengar tetapi juga artis mantan pecan du narkoba dan artis residisis Tutup Issel Sega Lesti kecerah dikabarkan gangkrut berusaha dibongkar kondisi kini laslar yang terdena Kasus KDRT yang menyerah plastik kejarahan dan kristibular membawa dampak terhadap usaha mereka Satu di antaranya perusahaan laslar entertainment yang diketahui bekerja sama dengan pengusaha Rudy Salim Bahkan Rudy Salim yang juga dijuluki Crazy Rich Indonesia ini Membenarkan secara tak langsung jika drama rumah tangga Lesti dan Bilar Berdampak besar pada perusahaan yang mereka miliki Tanggapan yang disampaikan oleh Rudy Salim ini dipublikasikan melalui channel Youtube Melik Meri Riana Tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh banyak orang jika menjadi pengusaha yang sukses Menjadi pengusaha menurut Rudy Salim lebih berat dari yang dikira Ia mengaku setiap hari merasa stres menjadi seorang pengusaha Rasa stres yang ia miliki pun tak bisa dilepaskan dari beberapa hal Yang sedang ramai dibicarakan saat ini Terutama kasus Rizky Bilar yang diduga KDRT ke esprinya Lesbik Jorah Bagi Rudy Salim jika karyawannya memiliki masalah itu menjadi masalahnya juga Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya Saat mendengar nama Leslar pun tampak Rudy Salim yang menghala nafas Walaupun tak sejarah belak-belakang ia menyebutkan drama Leslar tersebut memberikan banyak pengaruh Leslar Entertainment sendiri memang memiliki banyak usaha menurut Rudy Salim Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya Diketahui sebelumnya, kenal YouTube Leslar Entertainment memiliki pasangan Rizky Bilar dan Lesti Jorah Di akuisisi pengusaha Rudy Salim Rudy Salim menanamkan investasi di kanal YouTube Leslar Entertainment Melalui bisnis otomotif Prestaikop Rudy Salim melakukan investasi di kanal YouTube Leslar Entertainment Setelah melihat formulasi perusahaan Rizky Bilar dan Lesti Jorah yang besar kemajuannya Yang menyebut kalau itu, formulasi Lesti Jorah Entertainment mencapai ratusan miliar Padahal baru dikelola enam bulan Rudy Salim mengaku tidak mudah saat ini melakukan investasi Di perusahaan Rizky Bilar dan Lesti Jorah Sebab di akhirnya Rizky Bilar memiliki perhitungannya Sampai membuatnya kalah dalam perhitungannya Terima kasih telah menonton! Dan telah menonton! Neula menonton! Terima kasih.